NAMO BUDHAYA Perkenalkan nama saya Stanley Lawins dengan NIM 231501045. Pada video ini saya ingin membahas mengenai moralitas. Apa sebenarnya sih itu moralitas? Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas juga dapat diartikan sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik atau buruknya perbuatan manusia. Yang boleh dilakukan dan dilarang. Yang harus dilakukan dan tidak pantas dilakukan. Akhir-akhir ini moralitas manusia semakin menurun, mulai dari kasus pembunuhan, tawuran hingga pemerkosaan. Berikut adalah beritanya. Seorang kakek di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tega, menyetubuhi cucu kandungnya sendiri. Dari dua sekolah menengah kejuruan, ini kemudian terlibat bentrokan. Sebagai umat buddhi sudah seharusnya kita mengamalkan sila-sila dalam ajaran agama Buddha untuk terhindar dari hal-hal ini. Berikut sila-sila yang harus ditaati seorang buddhis agar memiliki moralitas yang baik. Yang pertama, Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis adalah lima latihan moral yang dilatih dan dilaksanakan oleh umat Buddha sesuai ajaran Kitab Tripitaka. Pancasila Buddhis biasanya dibacakan saat kebaktian atau permohonan lima sila atau pacaslarhan kepada anggota sangha. Berikut adalah isi dari Pancasila Buddhis. Satu, menyatakan niat untuk mengikuti aturan pelatihan yang melarang mengambil kehidupan atau menyebabkan kerusakan pada makhluk hidup. Dua, menyatakan niat untuk mengikuti aturan pelatihan yang melarang mengambil barang milik orang lain secara tidak sah sebagai bagian dari praktik keagamaan Buddha. Tiga, menyatakan niat mereka mengikuti aturan pelatihan yang melarang perilaku seksual yang tidak etis atau tidak benar sebagai bagian dari praktik keagamaan Buddha mereka. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga kesucian, etika, dan tanggung jawab dalam konteks hubungan seksual. Empat, menyatakan niat untuk mengikuti aturan pelatihan yang melarang berbicara yang tidak benar, berdusta, atau menyebarkan informasi palsu sebagai bagian dari praktik keagamaan Buddha mereka. Hal ini mencerminkan pentingnya mengembangkan kejujuran, etika, dan pertanggung jawaban dalam komunikasi. Lima, menyatakan niat untuk mengikuti aturan pelatihan yang melarang konsumsi alkohol dan zat adiktif yang dapat memabukkan sebagai bagian dari praktik keagamaan Buddha mereka. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga kejelasan pikiran dan kewarasan untuk memajukan pertumbuhan spiritual. Judul, memutar roda dhamma, kepada lima kelompok, pacafagi, petapa, di taman rusah isipatana, pada bulan sya. Jalan Arya berunsur delapan disampaikan sebagai bagian dari-dari empat kebenaran Arya, yaitu sebagai jalan tengah. Jalan atau cara ini merupakan satu-satunya jalan atau cara terbaik untuk melenyapkan dukha yang juga telah ditunjukkan oleh para Buddha dari masa-masa sebelumnya dan akan ditunjukkan oleh para Buddha dari masa-masa mendatang. Jalan atau praktik ini disebut sebagai jalan tengah, karena praktik ini menghindari dua praktik ekstrim, keras, yaitu praktik mengejar kebahagiaan indriya dalam kenikmatan indriya, yang rendah, kasar, cara-cara kaum duniawi, tidak mulia, tidak bermanfaat, dan praktik mengejar penyiksaan diri, yang menyakitkan, tidak mulia, tidak bermanfaat. Untuk menuju lenyapnya dukha, kedelapan unsur ini harus dipraktikan secara bersamaan tanpa meninggalkan satu dengan yang lain. Dan jalan Arya berunsur delapan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu silah, kemoralan, samadhi, konsentrasi, dan pana, kebijaksanaan. Berikut pengelompokan unsur yang terkandung di dalamnya. 1. Pandangan benar Pandangan benar adalah pengetahuan yang disertai dengan penembusan, realisasi, tentang empat kebenaran Arya, dukha, asal munculnya dukha, lenyapnya dukha, dan jalan menuju lenyapnya dukha. Ia Sariputa dalam samadhi supta memerinci tentang pandangan benar selain empat kebenaran Arya, yaitu pengetahuan disertai penembusan tentang. A. Hukum sebab musabab yang saling bergantungan, termasuk di dalamnya tentang hukum sebab akibat perbuatan dan kelahiran kembali. D. Tiga akar kejahatan, ketidakmanfaatan, dan tiga akar kebaikan, kemanfaatan. C. Tiga karakteristik keberadaan, tiga corak umum. D. Tiga kekotoran, noda batin. 2. Pikiran benar Pikiran benar adalah A. Pikiran yang diarahkan untuk melepaskan keduniawian B. Pikiran yang tanpa membahayakan, memusuhi C. Pikiran yang tanpa kekejaman, kekerasan 3. Ucapan benar Ucapan benar adalah menghindari ucapan yang tidak sebenarnya, berbohong menghindari pembicaraan yang memecah belah, menghindari pembicaraan yang kasar, caci maki, dan menghindari pembicaraan yang membual, omong kosong. Terdapat lima faktor atau unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu pembicaraan disebut dengan pembicaraan yang baik, yaitu A. Pembicaraan diucapkan pada waktu yang tepat B. Pembicaraan itu adalah benar C. Pembicaraan itu diucapkan dengan lembut D. Pembicaraan itu bermanfaat E. Pembicaraan itu diucapkan dengan pikiran cinta kasih 4. Perbuatan benar Perbuatan benar adalah menghindari melakukan pembunuhan, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria 5. Penghidupan benar Penghidupan benar adalah meninggalkan cara penghidupan yang salah, mencari dan mempertahankan penghidupan dengan cara penghidupan yang benar Penghidupan salah sendiri adalah penghidupan dengan kelicikan, bujuk rayu, memberi isyarat, tanda-tanda secara terselubung, manipulasi tipu muslihat, dan mengejar keuntungan dengan demi keuntungan Dalam penghidupan atau mata pencaharian perumah tangga dalam bidang perdagangan, terdapat lima objek perdagangan yang seharusnya dihindari, yaitu Berdagang senjata, berdagang makhluk-makhluk hidup, berdagang daging, berdagang minuman memabukan, dan berdagang racun 6. Usaha benar Usaha benar adalah memunculkan keinginan, berusaha, membangkitkan kegigihan, semangat, mengarahkan pikiran, dan berupaya untuk A. Tidak memunculkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat yang belum muncul B. Meninggalkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat yang telah muncul C. Memunculkan kondisi-kondisi baik yang bermanfaat yang belum muncul D. Mempertahankan, ketidakmunduran, meningkatkan, memperluas, pemenuhan dan pengembangan kondisi-kondisi baik yang bermanfaat yang telah muncul 7. Perhatian benar Perhatian benar adalah memahami dengan jernih, tetap penuh perhatian terhadap, badan jasmani, perasaan, pikiran, bentuk-bentuk mental, batin Keempat bentuk perhatian tersebut bisa disebut sebagai, wawasan jernih mendalam 8. Konsentrasi benar Konsentrasi benar adalah masuk dan diam dalam pemusatan pikiran atau konsentrasi tingkat pertama, kedua, ketiga, hingga keempat Bentuk pemusatan pikiran ini disebut sebagai, ketenangan Terdapat empat proses pencapaian tingkatan-tingkatan pemusatan pemikiran atau konsentrasi tersebut, yaitu A. Bebas dari kenikmatan indria dan perbuatan buruk B. Dengan meredakan penempatan pikiran pada objek dan meredakan mempertahankan pikiran pada objek C. Dengan meninggalkan kegembiraan, berdiam dalam keseimbangan D. Dengan meninggalkan kebahagiaan dan keluh kesah, penderitaan, dukha Setiap orang bisa menjadi seorang pemimpin Manusia yang lahir di dunia ini bisa menjadi seorang pemimpin, paling tidak bisa memimpin diri sendiri Karena pemimpin di dunia ini itu banyak banget selain memimpin diri sendiri Pemimpin keluarga juga banyak di dunia ini Pastinya setiap pemimpin memiliki gaya, trik dan langkah yang akan ditempuh sendiri-sendiri Namun di dalam agama Buddha sudah ada panduan menjadi serong pemimpin yang baik Yang telah dikatakan Buddha terdapat dalam kitab Jataka yang dikenal dengan Dasarajadama Dasarajadama adalah 10 persyaratan menjadi seorang pemimpin yang baik Apa saja sih itu? Atau kemungkinan sobat budi sudah memiliki itu semua? Yang pertama adalah dana atau kedermawanan Seorang pemimpin yang baik harusnya jangan terlalu terikat dengan kekayaan yang dimiliki Seorang pemimpin bisa memberikan pertolongan bisa berupa barang atau uang maupun tenaga Bahkan siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki demi kepentingan rakyatnya Kemudian yang kedua sila atau kemoralan Seorang pemimpin harus memiliki sikap baik dengan memiliki pikiran, ucapan, perbuatan dan bisa berperilaku dengan moralitas yang baik Ketiga paricaga atau pengorbanan Menjadi seorang pemimpin harus siap berkorban Seperti mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak Keempat ajafa atau ketulusan hati Pemimpin harus memiliki sikap jujur, ketulusan pikiran dan kebersihan tujuan yang dilakukan Serta cita-cita baik dalam kepemimpinan yang dijalani Kelima madafa atau ramah tamah dan sopan santun Pemimpin harus memiliki sikap ramah tamah, simpatik dan menjaga sopan santun melalui pikiran, ucapan dan perbuatan Keenam tapa atau kesederhanaan Menjadi pemimpin harus bisa membiasakan diri dalam hidup dalam kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam kebutuhan hidup Ketujuh akoda atau tidak memiliki niat yang jahat Memiliki sifat pemaaf dan bersahabat, menjauhi niat jahat, permusuhan dan kebencian itulah pemimpin yang baik Kedelapan yaitu afihimsa atau tanpa kekerasan Dengan tidak menyakiti hati orang lain Memelihara sikap yang penuh kekeluargaan Senang dengan perdamaian, dan menjauhi segala sikap kekerasan Kesembilan hanti atau kesabaran Menjadi pemimpin yang baik memiliki kesabaran pada saat mengalami sebuah kesulitan Memiliki kesabaran dalam menghadapi hinaan dan juga celaan Sehingga dapat menimbulkan kebijaksanaan pada saat menentukan keputusan Dan yang terakhir adalah afirodana atau tidak menimbulkan pertentangan Tidak menentang dengan menghormati pendapat orang yang dipimpinnya Agar dapat memperoleh kemajuan sesuai tujuan dan cita-cita kepemimpinan yang dia jalani Dia harus bisa hidup bersatu dengan anggota Berikut tadi adalah 10 kualitas pemimpin yang baik yang telah disampaikan oleh Buddha Bagaimana apakah teman-teman sudah memiliki itu semua Kalau belum mari berlatih bersama teman-teman semua Karena seorang pemimpin itu tidak hanya memimpin sebuah kelompok saja Tetapi juga memimpin diri kita sendiri Maka dari itu jiwa kepemimpinan harus kita latih dalam kehidupan ini Karena banyak manfaat yang akan kita dapat Terima kasih 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 Terima kasih